Intro Bertempat di Gedung Sangkaryang, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi yang diwakili Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bersama NGO Melawan Kemiskinan dan Melestarikan Lingkungan. Rapat ini digelar untuk membahas program kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang dicanangkan pada tahun 2019 mendatang. Secara spesifik, bidang lingkungan dan kesehatan inilah yang sangat diharapkan perannya dalam NGO. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah mengungkapkan bahwa adanya program ini guna menanggapi kondisi dan fenomena yang saat ini banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait bencana, seperti banjir yang seakan menjadi fenomena rutin pada musim hujan. Ia pun menegaskan bahwa konsen terhadap lingkungan tidak lagi setengah-setengah, sehingga program ini dimasukkan untuk memberantas kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Jadi bagaimana agar program ke depan itu tepat sasaran, itu intinya. Kalau ide-idenya kan sama saja, artinya ide-ide yang mereka sampaikan itu memang itu yang kita butuhkan. Kita klop lah antara apa yang Pemprov mau dengan yang NGO mau kontribusikan ke NTP itu klop. Lebih lanjut, Siti Rohmi mengatakan bahwa melestarikan lingkungan menjadi poin sangat penting karena terkait satu sama lain, sehingga perlu adanya peran penting dalam menjaga lingkungan ini. Terkait rapat koordinasi yang dilakukan, yaitu bagaimana program pemberantasan kemiskinan tepat sasaran, yaitu sampai pada objeknya, yang berarti potensi alam yang ada di suatu daerah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Selain itu, untuk membuat program ke depan tepat sasaran, ide yang disampaikan oleh NGO ini memang dibutuhkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat ini pun berharap program pemberantasan kemiskinan dan menjaga lingkungan ini di tahun 2019 nantinya dapat tepat sasaran, efektif dan efisien. Ia juga berharap jika menyelenggarakan program kegiatan, haruslah yang langsung menyentuh kemasyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, GAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, GAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, GAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, GAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, GAT TV